ya oke teman-teman ini dia disini saya pakai ROM AXX masih baru sekali disini belum saya root pakai magis saya akan buktikan di root explorer nya disini disini Mount Airwind nya masih nggak bisa seperti ini ini tandanya belum saya root ya karena ROM nya ini baru saya install masih baru oke di file managernya disini saya sudah siapkan magis nya ada dua magis versi 16.6 dan versi 17.1 saya akan coba install satu persatu kalau masih gagal dua-duanya nanti saya akan kasih solusinya oke matikan dulu HP nya masuk recovery mode dengan menekan tiga tombol secara bersamaan oke disini terlalu silau kecerahannya kurangin dulu oke seperti biasa install magis nya masuk ke install lalu pilih file magis yang berbentuk zip nya disini saya akan coba install pertama dulu yang versi 16.6 oke ini sudah selesai langsung reboot sistem oke ini dia sudah masuk ke sistem Android nya bisa dilihat kita tunggu sekitar 10 detik apakah magis nya akan muncul atau nggak muncul ya oke dan ternyata disini nggak muncul magis nya oke lah nggak apa-apa ini install magis yang pertama ini gagal nggak nongol saya buktikan dulu di root explorer nya disini masih belum bisa ya oke nanti bisa saya coba install magis zip nya yang kedua versi 17.1 matikan dulu HP nya oke masuk ke recovery mode tekan tiga tombol secara bersamaan ya oke ini masuk install lalu pilih magis zip nya ini saya pilih yang kedua versi 17.1 ini nanti apakah berhasil atau gagal lagi ya oke ini sudah sukses tinggal reboot system oke sudah masuk ke sistem Android nya kita tunggu lagi sekitar 10 detik ya ini sepertinya nggak muncul lagi gagal seperti ini jadi jika kalian menurut magis nya ini nggak nongol atau nggak muncul seperti ini gampang kok solusinya oke disini saya akan buktikan dulu di root explorer nya disini masih belum bisa ya oke jadi begini solusinya tinggal install saja apk magis manager nya disini jadi tinggal install saja ini yang apk nya jadi setelah install magis zip nya gagal nggak nongol solusinya tinggal install magis manager nya seperti ini oke selesai nah tandanya kalau sudah berhasil root kalian buka magis nya kalau sudah tercantang warna hijau disini berarti sudah root oke seperti ini caranya gampang tinggal install apk nya saja oke saya akan buktikan dulu buka root explorer nya nanti akan muncul perizinan seperti ini oke tandanya sudah berhasil mon rw nya juga sudah bisa diganti seperti ini oke seperti itu ya gampang caranya jadi sangat simpel sekali tinggal install apk magis manager nya saja oke ya gampang kok oke sekian dulu dari saya terima kasih kita ketemu lagi di video selanjutnya selanjutnya selamat menikin selamat menikin selamat menikin Terima kasih.